Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Warahmatullahi Wabarakatuh Gua mahadara mangsa 第ianak eh perihal polemik study tour ini memang sekarang lagi ramai dibicarakan pertama saya ikut berdua cita para korban yang melakukan study tour sekolah SMK yang sekarang lagi rame ini masalah study tour memang dari dulu sebenarnya selalu menimbulkan polemik cuman puncaknya sekarang ketika sudah terjadi kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab nah ini yang akan saya bahas ini pertama saya juga mengkritik pihak-pihak sekolah ketika mau melakukan study tour kenapa? ini kritikan saya ini memang sudah sejak dari dulu ketika ada yang tidak mau ikut tetap harus membayar nah ini kenapa harus membayar? ya karena untuk menutupi anggaran bus gitu nah ini di evaluasi lagi lah karena ini sebenarnya pada dasarnya dikeluhkan oleh masyarakat yang memang tidak mampu ini harus di evaluasi yang kedua ini kepada pihak sekolah juga sebelum melakukan study tour ini banyak masyarakat yang bilang ketika rapat itu sudah langsung ke rancangan anggaran ini yang saya tahu ya karena yang saya tahu ketika mau ada perencanaan study tour pasti jauh-jauh hari ngomong dulu ke anak-anak nanti pas rapat apakah siap atau tidak nah itu masyarakat juga harus di apa didengarkan apalagi yang tidak mau ikut itu jangan dipungut cuman ya puncaknya sekarang banyak yang mengeluh keluhannya tidak ikut tetap harus membayar sebelum ada rencana study tour biasanya selalu ada rapat rapat itu bukan langsung keanggaran tapi persetujuan setuju atau tidak ini yang pernah saya ketahui memang setiap ada kegiatan tidak 100% mau ikut karena ya kebanyakan masalah anggaran ini masalah masyarakat kalau misalkan tidak mau ikut karena terkendala biaya pertama yang harus dilakukan adalah langsung ngomong ke pihak sekolah yang ngambil kebijakan itu kepala sekolah itu gimana solusinya kalau misalkan tidak ada solusi tidak mau ikut tetap dipaksa harus bayar nah disitu sebenarnya bisa dilaporkan kepada pihak dinas terkait ya dinas pendidikan itu nanti kepala yang akan ditegur ini lebih fatal lagi ya dimutasi ada yang lebih fatal lagi ya diturunkan jabatannya nah itu jadi masyarakat jangan takut ketika memang ada ketidaksesuaian ya pertama ngomong dulu kepada pihak sekolah jangan langsung main medsos kalau sudah dapat keterangan langsung ternyata tetap harus dipaksa bayar tidak ada solusi lain kecoles bayar dan tidak punya duit ya itu bisa dilaporkan itu langkah terakhir kalau melaporkan ke pihak dinas terkait jangan langsung melaporkan tanpa ada konfirmasi dulu kepada pihak sekolah tapi jangan bilang mau dilaporkan itu ya yang harus bisa dilaksanakan oleh masyarakat jadi jangan takut ya begitu jadi memang ini permasalahan kita bersama harus kita selesaikan jadi pihak sekolah juga tetap harus melihat keadaan siswa jangan asal ngambil kebijakan tapi memberatkan orang tua ini memang yang saya baca di warganet lah netizen ya begitu begitu rapat langsung ke rancangan anggaran bukan persetujuan ada yang tidak mau ikut tapi tetap harus bayar nah itu juga evaluasi buat pihak sekolah syukur-syukur itu jalan-jalan dari pihak sekolah mungkin kalau digratiskan tidak akan apa tidak akan ada polemik padahal itu kecelakaan ya sebenarnya bukan hanya bis sekolah juga banyak kecelakaan kecelakaan yang lain juga kalau melihat dari segi kecelakaan karena tidak ada yang tahu nah itu jadi begitu ya masyarakat kalau misalkan tidak setuju ya sudah jangan bayar kalau ada ancaman laporkan saja pihak sekolah kalau misalnya ada ancaman A sampai Z tapi harus bicara dulu baik-baik kepada pihak sekolah jangan asal posting terus tanpa ada konfirmasi kepada pihak sekolah kalau pihak sekolah sudah mentok tidak ada solusi selain harus bayar nah itu baru itu jalan terakhir melaporkan kepada pihak dinas terkait nanti yang akan menegur adalah dinas pendidikan kalau misalkan tingkat SMP SD itu dinas pendidikan keupaten itu langsung saya aja laporkan keluhannya apa gitu ya ini sekali lagi ya mudah-mudahan kejadian kecelakaan memang tidak harus lebih sekolah juga ini banyak kecelakaan kecelakaan lain juga sih begitu ya cukup sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 selamat menikmati